Ini adalah video lanjutan dari video tentang Palestina. Berhubung tema kali ini kami rasa sedikit sensitif, ada baiknya sebelum menonton video ini, untuk menonton terlebih dahulu video tentang Palestina, agar kamu mendapat gambaran yang lebih besar tentang materi yang sedang kita bahas. Seperti saran kami kemarin, silahkan siapkan kopi kamu dan simak video kali ini dengan baik. Seperti yang kita ketahui, bahwa wilayah Palestina adalah rumah bagi dua entitas politik yang berbeda, yaitu wilayah pendudukan Israel dan otoritas nasional Palestina. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas negara Palestina, maka video kali ini kita akan membahas tentang wilayah pendudukan Israel atau yang secara umum dikenal sebagai negara Israel. Israel adalah negara yang didirikan di wilayah Palestina pada tahun 1948. Tepatnya pada tanggal 14 Mei tahun 1948, setelah pada tahun sebelumnya PBB menyetujui pembagian wilayah mandat Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Arab dan negara Yahudi, melalui resolusi 181 demi meredakan konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, deklarasi kemerdekaan Israel ini ditentang oleh negara-negara Arab yang mengakibatkan terjadinya perang Arab-Israel pada tahun 1948. Perang yang berlangsung selama sekitar lima bulan ini dimenangkan oleh pihak Israel, dengan mereka memperoleh wilayah tambahan hingga sekitar 77% dari wilayah mandat Palestina, termasuk sebagian besar Yerusalem. Kemenangan tersebut juga semakin mengukuhkan kemerdekaan Israel di wilayah Palestina. Sejak saat itu, Israel terus-menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Jika ditelusuri lebih lanjut, pendirian negara modern Israel di wilayah Palestina ini berakar dari konsep tanah Israel atau yang disebut juga sebagai Eret Yisrael. Adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham menurut kitab suci Yahudi, Alkitab Ibrani atau Tanak, dan perjanjian lama di Alkitab Kristen. Batas-batas Alkitabiyah untuk tanah ini berbeda dari batas-batas historis Israel kuno yang didirikan dan kerajaan-kerajaan Yahudi kemudian, termasuk kerajaan Israel bersatu, dua kerajaan Samaria dan Yehuda, kerajaan Hasmonean, dan kerajaan Herodian. Pada puncaknya, kerajaan-kerajaan ini menguasai tanah dengan batas yang serupa, tetapi tidak identik. Seperti yang sudah pernah disebutkan pada video sebelumnya, bahwa wilayah ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah Israel mencakup wilayah Levan Selatan, yang juga dikenal sebagai Kanaan, Syiam, Palestina, atau yang dikenal juga sebagai Holy Land. Nama Tanah Israel dan Bani Israel secara historis telah digunakan untuk merujuk pada kerajaan Israel dalam Alkitab dan juga seluruh bangsa Yahudi. Frasa-frasa ini mengacu pada Patriarki Yaakub atau Nabi Yaakub dalam kepercayaan agama Islam, di mana 12 putra Yaakub menjadi nenek moyang bangsa Israel, yang juga dikenal sebagai 12 suku Israel atau Bani Israel. Yaakub dan putra-putranya pernah tinggal di Kanaan, tetapi karena bencana kekeringan dan kelaparan, mereka terpaksa pergi meninggalkan Kanaan menuju Mesir. Artefak arkeologi paling awal yang menyebutkan kata Israel secara kolektif adalah Prasastimer Nephtah Mesir kuno pada sekitar abad ke-13 sebelum masehi. Anak keturunan Yaakub atau yang disebut sebagai Bani Israel ini menetap di wilayah Mesir selama sekitar 4 generasi atau berlangsung selama kurang lebih 430 tahun, sampai Musa yang juga merupakan cicit Yaakub memimpin orang Israel kembali ke Kanaan. Menurut Alkitab Ibrani, Kerajaan Israel atau Kerajaan Israel Bersatu muncul pada sekitar abad ke-11 sebelum masehi. Kerajaan ini kemudian terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Yehuda dan Kerajaan Israel Utara atau Samaria. Pada tahun 720 sebelum masehi, invasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Neo Assyria berhasil menaklukkan dan menghancurkan Kerajaan Samaria tetapi tidak dengan Kerajaan Yehuda. Pada periode tersebut, Kerajaan Yehuda menjadi negara klien atau negara bawahan pertama dari Kekaisaran Neo Assyria dan kemudian Kekaisaran Neo Babylonia. Namun, pemberontakan Yehuda melawan Babylonia menyebabkan kehancuran Yehuda pada tahun 586 sebelum masehi di bawah pemerintahan Raja Babylonia Nebuchadnezzar II. Periode ini juga ditandai dengan pengusiran orang-orang Yehuda keluar dari wilayah tersebut. Berdirinya dinasti Hasmonean pada sekitar tahun 140 sebelum masehi, penduduk Yahudi setempat mempertahankan kemerdekaannya selama satu abad sebelum akhirnya wilayah tersebut dimasukkan ke dalam Republik Romawi. Sebagai akibat dari perang Yahudi Romawi pada abad pertama dan abad kedua masehi, banyak orang Yahudi dibunuh, dipindahkan, atau dijual sebagai budak. Selanjutnya, menyusul masuknya agama Kristen yang diadopsi oleh peradaban Yunani Romawi di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi, demografi wilayah tersebut bergeser ke arah orang Kristen baru yang menggantikan orang Yahudi sebagai mayoritas penduduk pada abad keempat masehi. Selanjutnya, pada abad ketujuh masehi, kehalifahan Islam pertama yang dipimpin oleh para Rashidin berhasil menaklukkan dan menguasai kawasan Levan, termasuk wilayah Palestina. Kekuasaannya ini dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Islam lain setelahnya, termasuk Bani Umayyah, Abasiyah, dan Fatimiyah. Seiring waktu, banyak di antara penduduk di kawasan tersebut yang kemudian mengadopsi budaya dan bahasa Arab dan masuk agama Islam. Aliyah atau kembali ke Israel adalah istilah yang digunakan untuk imigrasi orang Yahudi dari diaspora ke tanah yang secara historis disebut sebagai tanah Israel. Sejak keberadaan diaspora Yahudi atau pengasingan Yahudi paling awal, banyak orang Yahudi yang bercita-cita untuk kembali ke Zion dan tanah Israel. Zion atau Zion sendiri adalah nama tempat dalam Alkitab Ibrani yang digunakan sebagai sinonim untuk Jerusalem dan juga untuk tanah Israel secara keseluruhan. Hal ini pula yang menjadi salah satu dasar munculnya gerakan Zionisme Yahudi. Gerakan Zionisme modern sendiri pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Eropa Tengah dan Timur sebagai gerakan kebangkitan nasional, baik sebagai reaksi terhadap gelombang antisemitisme yang lebih baru maupun sebagai tanggapan terhadap haskalah atau pencerahan Yahudi. Dari tahun 1897 hingga tahun 1948, tujuan utama gerakan Zionis adalah untuk membangun dasar bagi tanah air Yahudi di Palestina dan setelah itu mengkonsolidasikannya. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejumlah besar orang Yahudi bermigrasi ke Palestina dan pada saat yang sama, upaya diplomatik dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dunia. Saat ini, Israel digambarkan sebagai negara republik demokratis dengan sistem parlementer. Dalam undang-undang dasarnya, Israel mendefinisikan dirinya sebagai negara Yahudi dan demokratis dan sebagai negara bangsa orang-orang Yahudi. Presiden Israel adalah kepala negara, namun dengan tugas terbatas dan sebagian besar bersifat seremonial. Sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan ketua kabinet yang menjalankan hampir semua urusan politik Israel. Secara geografis, Israel terletak di daerah Levan di wilayah Bulan Sabit Subur. Negara ini berada di ujung timur laut Mediterania, dibatasi oleh Lebanon di utara, Syria di timur laut, Yordania dan tepi barat di timur, serta Mesir dan jalur Gaza di barat daya. Wilayah kedaulatan Israel, menurut garis demarkasi perjanjian genjatan senjata 1949, dan tidak termasuk semua wilayah yang direbut oleh Israel selama perang enam hari pada tahun 1967, adalah sekitar 20.770 km persegi. Namun, luas total di bawah hukum Israel dan total wilayah di bawah kendali Israel, termasuk wilayah tepi barat yang dikuasai militer, dan sebagian dikuasai oleh Palestina, adalah 27.799 km persegi. Jika kita coba bandingkan luas wilayah negara Israel dengan luas daerah yang ada di Indonesia, maka luasnya ini kira-kira seukuran dengan luas wilayah kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki ukuran sekitar 20.384 km persegi. Secara administrasi, negara Israel dibagi menjadi enam distrik administratif utama yang dikenal sebagai Mehozot. Keenam distrik tersebut antara lain, distrik tengah, Haifa, Yerusalem, Utara, Selatan, dan Tel Aviv, serta area Judea dan Samaria di tepi barat. Namun, klaimnya terhadap semua wilayah Judea dan Samaria, dan sebagian distrik Yerusalem dan Utara, tidak diakui secara internasional sebagai bagian dari Israel. Sama seperti negara Palestina, bisa dikatakan bahwa Israel adalah negara dengan pengakuan terbatas. Artinya, kedaulatan negara ini belum diakui oleh semua negara-negara berdaulat di dunia. Tercatat pada bulan Desember tahun 2020 lalu, dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 165 negara anggota secara diplomatik telah mengakui kedaulatan negara Israel. Indonesia sendiri adalah salah satu dari beberapa negara yang tidak mengakui kedaulatan Israel, bahkan sejak pertama kali negara ini didirikan. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel. Israel didirikan sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi dan sering disebut sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia. Jumlah populasi penduduk di negara ini pada tahun 2023 ini adalah sebesar 9.741.000 jiwa. Namun, meskipun disebut sebagai negara Yahudi, komposisi penduduk Israel tidak 100% berasal dari etnis Yahudi. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah sipil mencatat sekitar 73,6% populasi negara ini sebagai orang Yahudi, 21,1% populasi sebagai orang Arab, dan 5,3% sebagai lainnya atau orang Kristen non-Arab dan orang yang tidak memiliki agama terdaftar. Sebagaimana tujuan didirikannya negara ini menjadi tanah air bagi bangsa Yahudi, agama di negara ini pun didominasi oleh agama Yudaisme atau agama Yahudi dengan persentase sekitar 73,6%. Selain Yudaisme, agama Abrahamic lain juga dipraktekan oleh penduduk negara ini, mengingat bahwa secara historis, wilayah Palestina memiliki tempat-tempat bersejarah yang disucikan oleh para penganut agama-agama Abrahamic. Beberapa agama lain yang dianut penduduk Israel selain Yahudi, antara lain adalah agama Islam dengan persentase sekitar 18,1%, agama Kristen 1,9%, Drus dengan 1,6%, dan sisanya adalah penganut dari agama lain. Bahasa Ibrani atau Hebreu adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Israel. Bahasa Ibrani adalah bahasa utama negara dan dituturkan setiap hari oleh mayoritas penduduk. Selain bahasa Ibrani, bahasa Arab adalah bahasa yang diakui oleh pemerintah dan digunakan secara luas, terutama oleh orang Arab Israel. Berbanding terbalik dengan Palestina, dalam bidang ekonomi, Israel dianggap sebagai salah satu negara paling maju di kawasan Asia Barat dan Timur Tengah dalam pembangunan ekonomi dan industri. Ekonomi Israel adalah ekonomi pasar bebas yang sangat maju. Sektor ekonomi utama negara ini adalah teknologi tinggi dan manufaktur industri. Israel memiliki infrastruktur modern yang menyaingi banyak negara barat dan sektor teknologi tinggi yang bersaing secara kompetitif dengan Silicon Valley. Perusahaan teknologi besar dunia seperti Intel dan Microsoft membangun fasilitas penelitian dan pengembangan luar negeri pertama mereka di Israel dan perusahaan multinasional berteknologi tinggi lainnya seperti IBM, Google, Apple, Hewlett-Packard, Kisco System, Facebook, dan Motorola telah membuka pusat penelitian dan pengembangan di negara tersebut. Selain itu, negara Israel juga memiliki jumlah perusahaan startup terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Israeli New Cycle atau Cycle Baru Israel atau biasa disebut juga dengan Cycle Israel adalah mata uang resmi dari negara Israel. Secara internasional, mata uang ini dikodekan dengan ILS. Selain Israel, mata uang ini juga digunakan sebagai alat pembayaran yangsa di wilayah Palestina mengingat bahwa Palestina tidak diizinkan untuk secara mandiri memperkenalkan mata uang Palestina yang terpisah. Jika kita coba konversi mata uang ini ke mata uang negara kita maka satu sekel Israel memiliki nilai tukar sekitar 4.047 rupiah. Terima kasih telah menonton!